ini sendiri ya segala sesuatinya memang harus melibatkan Allah atas tangan dan tangan otak juga makanya terjadi nah kalau untuk menikung-menikung ini gak mau tau tentang masalah masalah lalu-lalu dan dia gitu gak mau tau masalah lalu ini ini seperti malam ini gimana ya ada kabar itu lagi muncul di hari pagi ya kalian karena semua orang punya masa lalu ini juga baik ini juga punya masa lalu cuman bedanya ini sama Nadia ini apa namanya tapi figure jadi keliatan karena Nadia enggak tapi memang sudah selesai semuanya baik-baik ini sendiri ya segala sesuatinya memang harus melibatkan Allah atas tangan dan tangan otak juga makanya terjadi nah kalau untuk menikung-menikung ini gak mau tau tentang masalah masalah lalu-lalu dan Nadia gitu gak mau tau masalah lalu ini jadi kalau menurut kita sih membahasnya masa depan lalu jadi yaudah kita udah komitmen persawarah juga sama-sama jadi kalau ketika ada yang menguji kira-kira segala macam jadi juga udah siap kalau saya nggak pacaran sama isu saya cuma dekat bukan kalau menurut di sini kita sudah musyawarah ya nggak perlu ditanggapin lah ya juga banyak yang memanfaatkan juga sih sama ini kita mah nggak ada yang neko-neko yang benar-benar melibatkan Allah dan saling terbuka saling terbuka aja sih apapun yang terjadi terasa dan terbuka jadi buat teman-teman semuanya mungkin menangkap yang seperti itu dan membuli dimuatkan lah ya karena kita juga baru untuk hidup baru juga ya doakan aja jangan nungkit-nungkit masalah kita nggak apa-apa sih karena kebetulan suami juga kan apa-apa ya menguatkan gitu jadi udah resikonya jadi udah biasa aja sih kita karena sudah pertama sepesok atau bagaimana ini nggak karena sebelumnya kita udah udah paku Mige sih sebelumnya sebelum Mika juga kita udah udah jangan main Mige dulu dan pokoknya apa dulu Instagram deh ya ini dia artinya membela dong tapi dengan cara yang Allah melajarkan cukup diam dulu di pahadian dulu nanti kita buktiinnya dengan apa pembuktian aja sih bahwa sebenarnya omongan mereka tuh nggak seperti itu oke buat teman-teman semuanya mungkin yang masa lalu kita punya masa lalu ya iya dan dia juga punya masa lalu janganlah dikurangi lagi karena dia juga mau menempuh hidup baru kalau udah namanya menempuh hidup baru berarti kita memandang itu sesuatu yang terbaik aja menjadi keluarga yang sakinan terima kasih 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 terima kasih